Dalam rangko, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, pada tanggal 17 Agustus 2023, tujuh anak muda dari komunitas sosial Bekudo Oganilir atau Koboy menggelar napatilas perjuangan pangeran Sidoing Rejek Bekudo dari Indrolayo ke Pelembang. Berangkat dari makam Sidoing Rejek yang adu di Sakotigo Oganilir. Mereka berangkat pada hari Rebu 16 Agustus dan sampai di Pelembang, Kamis 17 Agustus 2023. Yang berakhir di Komplek Pemakaman Candiwelan atau Komplek Pemakaman Sisuhunan Kualifatul Muminin Saidul Iman. Beliau adalah pendiri Kesultanan Palembang Darussalam yang juga adek dari Sidoing Rejek. Mereka datang ke Pelembang ini dengan naik kudo, dengan kudo jenis sandel atau kudo lokal. Yang kemudian oleh Sultan Palembang Darussalam yaitu Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayowikramo, RM Fawasti Raja, Dinjok Namo Kudoini Saka. Kedatangan mereka disambut oleh Sultan Palembang Darussalam yaitu Sultan Fawasti Raja bersama para datuk dan pangerannya, termasuk Mangdayat juga, yang kemudian diisi dengan kegiatan diskusi. Pada hari ini, dan kami wakili Kesultanan menyambut baik kedatangan dari saudara-saudara dari Indrolayo ya, dalam rangka napak pilat perjuangan Sidoing Rejek. Ya ini, mohon izin mungkin di barutan, mungkin lebih izin mungkin sedikit cerita tentang kesan kita di jalan. Kesan di jalan. Jadi, ceritanya kemarin itu kami rencana nak bawa dua kudo. Jadi memang dari base camp kita latihan, itu titik staffnya di makam pangeran ini. Jadi ada makan perjalanan beberapa meter, ya itu. Jadi dari base camp kita itu ada sempat insiden, misalnya, kekelataan. Campak dari kudo, ya, kodoh-kodoh ini Sultan Patabau kemarin. Jadi, ini dukun turut, kemudian dipasang klester. Jadi, ceritanya kemarin itu setelah kejadian, aku sempat, ya karena memang istilahnya tidak memungkinkan, Sultan ya. Jadi sempat ya mundur, dan aku dorong adik-adik ini untuk tetap bantu. Cuma kemarin itu, paslah peniat istilahnya tidak melanjutkan perjalanan, dapatlah telpon dari Ayu Kami, Ayu Yanti, termasuk dari Datuk, dari Datuk Bebri. Jadi, istilahnya dikeritakanlah bahwa kita dari Palembang ini, dari teman-teman dari Indrolayo, nanti bahkan ada kesediaan dari Sultan, mau menyambut, kemudian istilahnya bercerita tentang sejarah dari para pangeran. Setelah itu langsung aku rembukkan dengan adik-adik. Artinya, ini kayaknya tidak bisa aku tidak berangkat ke Kelembang. Karena artinya, ini apresiasinya luar biasa. Makanya ini bagian izin Sultan, ini bentuk takzim kami kepada Sultan, kepada para pangeran, para Datuk. Sudah termasuklah di jalanan adik-adik ini sempat berkelakar istilahnya Sultan. Ini, Kak Adi katanya kita ini ke Pelembang tidak belajar sejarah. Ya, kami selama ini belajar sejarah itu dapat dari buku. Ini, itu langsung dapat istilahnya dari keluarga besar, dari Sultan, dari pangeran. Artinya, kalau istilahnya kelas itu eksklusif. Ini kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Sultan, pangeran, para Datuk, dan yang lain. Kemudian, sedikit bercerita tentang kesan-kesan kita di jalan, Sultan. Artinya, memang kegiatan kita ini sangat menarik untuk diteruskan di tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, kami kasih gambaran. Kemarin itu, sepanjang jalan, kami ditegat uang. Kalau tidak di latihan juga, sepanjang 51 km itu, mungkin tidak sampai lagi kami ke sini. Baca empat hari ya? Bukan lagi dua hari, empat hari. Kaitannya tentang istilahnya kita sejarah mengatakan budaya tadi, kita bahasanya jauh tangan, belumlah kita bercerita tentang istilah siapa beliau ini. Masyarakat duluan bertanya, ini, ya, berkuda ini kegiatan apa? Di situlah kita masukkan nilai budaya tadi, cerita, kunjungan ke sini. Artinya, masyarakat sangat antusias dengan kemasan berkuda tadi, pangeran. Makanya, izin mungkin, tahun depan, kalau bisa nanti kita kerjasamakan lagi, silahnya kita buat packaging yang lebih bagus lagi. Mungkin itu saja sedikit dari kami, ya, sultan, sedikit cerita tentang kesan-kesan. Adik-adik, banyak bonong kita yang ingin mengetahui sejarah hadap budaya. Memang cara seperti ini lebih efektif, yaitu datang ke tempatnya. Sini kita bukan hanya eksplorasi tempat, tapi juga cerita-cerita yang ada seperti apa. Versi-versi sejarah itu akan banyak, karena uang kita ini kan ada ujinya, ceritanya, katonyo. Nah, jadi, tapi hal yang seperti itu harus juga dengan kajian dan pembuktian-pembuktian yang layak. Jadi, jangan hanya satu sudut, tapi kita lihat beberapa versi, beberapa sudut, sehingga kita tahu kebenaran-kebenarannya. Karena namanya ilmu akan terus berkembang. Ya, seperti tadi kita bilang, Sido Ingkuro sampai sekarang masih tanda-tanya di mana tanda-tanda makamnya. Itu akan menjadi tugas kita juga nanti ke depan. Jadi, terima kasih buat semua yang datang sini. Mudah-mudahan menjadi kita bisa menambah tarifaturahmi, dan juga menjadi dapatkan informasi dan juga kita edukasi yang berharga buat kita semua. Yang bisa kita teruskan ke anak cucu kita menjadi amal jariah buat kita semua juga. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di komplek pemakaman Sultan Abdurrahman. Atau yang lebih dikenal dengan Candiwala. Atau orang namanya Cindiwala. Banyak istilah. Ada yang ngomong Sultan Candiwala, Sultan Candiwala, ada yang ngomong Sultan Abdurrahman. Nah, berbagai versi ini sebenarnya bukan menunjukkan satu perbedaan, tapi dilihat dari sisi penamaan saja. Terus, bagaimana kaitannya dengan yang dinapaktilaskan? Pangeran Sido Ing. Jadi, kalau kita berbicara tentang napaktilas, harusnya itu dimulai dari pusri, dari keraton Kutagawa. Karena beliau yang dinapaktilaskan ini dulu berkuasa di sana, di Kutagawa. Kemudian dia hijrah ke Sakotigo. Kemudian ke pemimpinan atau pemerintahan di sini diteruskan oleh saudaranya. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak salah juga. Kenapa ini napaktilasnya berangkat dari sana? Karena melihat dari sejarah pemerintahannya. Setelah beliau, dilanjutkan ke sini. Artinya juga tetap matching, tetap sama, tetap penuh. Jadi, kalau nak melihat perjalanannya, harusnya dari Kutagawa. Dari sini ke Indorlayo, dari Indorlayo baru ke sini. Tapi, karena dilihat dari sistem pemerintahannya, sudah tepat. Setelah beliau, ke sini ke Sultan Abdurrahman. Jadi, di belakang kita ini, Sultan Abdurrahman ini sebagai penongga. Artinya, menanamkan, memproklamasikan berdirinya Kesultanan Pelembang. Jadi, kaitannya dengan proklamasi juga tepat sebenarnya peristiwa ini. Artinya, beliau lah yang memproklamasikan menjadi Kesultanan Pelembang Darussalam. Kalau sebelumnya bernama Kerajaan Pelembang. Ada beberapa generasi, dan dari beberapa raja-raja atau sultan-sultan ini, sampailah yang terakhir, menjadi pahlawan nasional kita adalah Sultan Mahmud Badaluddin II. Yang juga mengangkat anaknya menjadi raja, dan beliau menjadi suhunan. Atau suhunan, kemudian, zuriatnya. Kalau dilihat dari sisilah, menyambung dari beberapa generasi, langsung ke nanti ke Sultan Mahmud Badaluddin IV. Sebelumnya adalah, ya beliau, Sultan Mahmud Badaluddin III. Nah, itu secara singkat saja. Karena kalau kita akan cerita tentang panjang lebar ini, mungkin bisa, kalau di kuliah itu bisa pakai sekalian. Jadi, gambaran singkatnya seperti itu. Jadi, apa kaitan antara Pangeran Sidok Ingrejek dengan Sultan Abdurrahman ini? Ya, pertama adalah satu garis keturunan, satu zuriat. Nah, kemudian, kenapa ini bisa melanjutkan menjadi pemerintahan? Karena beliau ini adalah hijrah. Ketika beliau hijrah ke Sakotigo, sistem pemerintahan ini diserahkan kepada adiknya untuk dilanjutkan. Nah, namun pada saat itu kan sifatnya hanya melanjutkan. Kalau ibar pemerintahan sekarang itu, PLH atau PLT lah, seperti itu. Nah, baru nanti, pada tanggal 3 Maret 1666, beliau menobatkan, dinobatkan menjadi Sultan secara utuh, secara permanen. Secara definitif lah kalau istilah sekarang itu. Nah, jadi, itulah sebabnya kenapa kita menjadikan tanggal 3 Maret 1666 itu sebagai hari jadi. Atau hari ulang tahun, atau hari berdirinya Kesultanan Pembangda Dursalam. Jadi, adik-adik sekalian yang dari Indor Layo, kalau nanti mau melihat momen ulang tahunnya itu ditetapkan tanggal 3 Maret. Padahal di buku-buku sejarah, di beberapa catat sejarah, disebutkan 1659. Nah, itu adalah momen ketika Sido Ingreja hijrah ke Indor Layo. Jadi, ditetap dihitung, itu sebagai pelanjut saja. Menggantikan untuk sementara, untuk jangan sampai terjadi istilah kalau dalam sebuah ketatan negara itu kekosongan kekuasaan. Karena kalau terjadi kekosongan kekuasaan, maka negara itu hilang. Indonesia pun kemarin, kalau kita belajar sejarah Indonesia, tidak ingin hilang, maka ada pemerintahan darurat. Republik Indonesia, atau disebut dengan PDRI. Nah, kenapa? Karena jangan sampai pemerintahan itu kosong. Ketika Soekarno juga diasingkan, atau dipindahkan ke Yogyakarta, dan sebagainya, termasuk ke banka juga, pemerintahan tetap harus berjalan. Artinya, dimanapun harus berjalan. Nah, inilah dalam sistem ketatanegaraan kita, maupun dikosongan juga seperti itu. Jadi, 1659 itu adalah masa peralihan. Jadi, kalau nanti baca-baca buku, baca-baca informasi, beliau ini kan menyerahkan 1659. Kenapa tadi dibilang 3 Maret? Nah, itu tadi saya bilang tadi kondisinya, biar jelas. Nah, kita menjadikan 3 Maret 1666 ini, menjadi sebuah hari jadi dari keseluruhan Pembangdosa. Dan itu selalu diperingati setiap tahunnya. Nanti kita boleh berkolaborasi untuk bersama-sama memperingati di sini. Kami setiap tahun bersama Yang Mulia, beberapa kawan-kawan, beberapa komunitas, masuk beberapa pangeran juga, kerabat, selalu melakukan itu. Setidak-tidaknya minimalnya kita melakukan, baca Yasin di sini, di siara akbar atau ziara bersama, seperti itu. Apapun namanya, intinya harus ada kegiatan untuk memberingati 3 Maret itu. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Kenapa, kok bisa ya, Pangeran Sidoing Recep ini balik ke sana, pemerintahnya tetap ada di sini. Ternyata ada yang melanjutkan, seperti itu. Jadi adiknya melanjutkan, dan waktu dia masih bergelar pangeran, dia pakai istilahnya Pangeran Abdurrahim. Sementara kakaknya kan Sultan Abdurrahman. Namun ketika beliau ini, ya ini kita tidak tahu ya, apakah nastrategi atau apa, dia memakai juga nama kakaknya. Ini yang masih menjadi pengkajian-pengkajian lebih mendalam. Catatannya kita belum melihat secara langsung, tapi ini yang berkembang dari cerita lisan, dari leluhur-leluhur kita. Tapi yang namanya sejarah itu, bisa diperbaiki selagi kita menemukan alat bukti. Pembuktiannya. Kalau memang, oh ternyata ini yang benar tuh begini, tapi memang ada bukti naskahnya, segalanya baru bisa kita luruskan. Jadi untuk sementara itu yang berkembang seperti itu. Nah, dari sisi pemerintahan, Sultan Abdurrahman ini menjadi sebuah kerajaan Islam yang memang berjaya, kalau kita lihat ini. Makin ke bawahnya, makin muncul sebagai sebuah kerajaan Islam yang istilahnya itu disegani di Nusantara ini. Sampai-sampai kita selalu ingin direbut oleh VOC pada awalnya, kemudian pemerintahan Belanda, kolonial Belanda, dan akhirnya sampai ke SMP II juga kita sempat berapa kali perang sebenarnya. Maka dikenal dengan Perang Palembang. Jadi muncul. Selain itu di bidang sastra juga, Khususan Palembang ini muncul sebagai pusat sastra. Jadi tidak hanya pemerintahan saja yang dikembangkan, tapi pusat sastra juga. Termasuk juga pusat keagamaan. Jadi kajian-kajian keagamaan itu muncul juga di sini. Maka banyak muncul ulama-ulama besar yang berasal dari Palembang. Dan memang ini yang dinafaskan oleh Sultan Abdurrahman ini sebagai sebuah kesultanan, sebuah kerajaan Islam yang berlandaskan kepada syariat agama. Makanya kita ada istilah adat di pangku syariat dijunjung. Kenapa? Karena kita mengutamakan adat tetap berjalan, syariat kita junjung. Artinya antara adat dan syariat ini tidak bertentangan kalau kita menjalankan kedua-duanya sebagaimana porsinya seperti itu. Ini yang galak menjadi polemik ini apa? Galak dibenturkan. Sering dibenturkan antara adat dengan syariat, hukum. Yang tidak bermasalah dipermasalahkan. Padahal leluhur kita, nenek moyang kita, mengatakan bahwa adat itu di pangku. Artinya di pangku kita emban gitu kan, kita jalani. Tapi syariat tetap kita ujunjung. Karena itu menjadi patokan, menjadi pedoman kita. Karena kita Islam tentu sumbernya ke Al-Quran dan ke Hadis. Ditambah lagi dengan yang lain-lain. Hukumnya seperti itu. Jadi lengkaplah menjadi sebuah kesultanan, menjadi kerajaan Islam yang berkembang, yang besar, dan disegani di Nusantara. Alhamdulillah, berarti amanat dari Pangeran Sidang Rejek, ketika dia meninggalkan pelembang dan diberikan kepada saudaranya, ini terus berjalan dan terus berkuasa hingga 1821. Kita, bukan kalah ya, kita diambil alih oleh Belanda, dibubarkan secara sepihak, dan Sultan kita diasingkan, sehingga kalau istilahnya kita itu diambil ya, diambil paksa oleh Belanda dan dirubah sistemnya menjadi keresidenan pelembang. Jadi kerajaan itu dihapuskan menurut pemerintah si Belanda, dibunculkanlah sistem pemerintahan keresidenan pelembang yang dikuasa oleh Belanda, dan dia yang berkuasa, sementara orang-orang kita dibuat, diasingkan. Terutama yang tidak mau tunduk. Jadi kalau misalnya melihat ada orang-orang Palembang, atau kezuriat-zuriat Palembang yang sampai ke daerah, ke dusun-dusun, ke uluan, itu adalah salah satunya indikasi mereka ini tidak mau tunduk kepada Belanda, atau dikejar-kejar. Karena dianggap bertentangan dengan pihak Belanda. Kalau yang menjadi kekuasaan ini, kalau kita patokkan ini dibubarkan, ya dibubarkan hanya sepihak. Sementara zuriat itu tidak pernah hilang. Yang namanya zuriat keturunan itu, berkuasa atau tidak berkuasa, dia tetap berlanjur. Karena ini adalah garis darah. Itu yang tidak bisa kita hilangkan. Kalau ada orang-orang, ah Sultan itu sudah hilang. Iya, secara ketatanegaraan. Tapi secara kezuriatan, keturunan tidak akan pernah hilang. Maka sampai sekarang pun zuriatnya berkembang di mana-mana. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau ada nak diskusikan, katanya tadi nak belajar, jadi saya pancing dengan cerita seperti itu, supaya terbuka. Nah, di belakang kita ini, pertama di tengah-tengah itu adalah Sultan. Kalau bisa dilihat ya, adik-adik ya. Di tengah itu Sultan, di belakang yang mulia. Dan sebelah kanan, kalau kita lihat ini, sebelah kanannya adalah Supermai Suri atau istri. Dan sebelah kirinya adalah guru. Guru spiritual, guru keagamaan lah. Keterohanian seperti itu ya. Jadi, yang pendamping beliau dalam bidang keagamaan. Nah, yang sekitar ini adalah seluruh zuriat dari keluarga dari Sultan. Atau Sultan-Sultan atau Raja Raja. Dan ini disebut dengan komplek ini, candi walang. Karena diduga, yang kita duduk ini adalah bekas candi. Diduga ya. Karena bentuknya kan dinggi sendiri ini. Ini bekas candi, tapi karena sudah tertutup seperti ini, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi lagi sebagaimana. Sama seperti di satulin, itu juga ada bekas candi, ya, kering suruh. Nah, teman, kalau sudah ditutup, di semen, ya tidak kelihatan lagi. Ini makanya namanya. Kalau yang di Palembang ini ada beberapa nama tempat, yang pakai istilah candi, itu diduga kuat dan bisa, ya, bisa dipastikan itu pasti dulunya candi. Karena nggak mungkin namanya candi, kalau nggak ada candi gitu loh. Nah, cuman apakah fisiknya masih ada atau tidak? Nah, ini karena tergerus oleh zaman, oleh perkembangan waktu. Di depan kita ada nama candi Angsoco. Dari keluarga ini juga. Nah, dia juga dimakamkan di atas candi juga. tapi candinya sudah hilang juga. Yang masih utuh cuman yang di, geding suruh. Yang masih utuh dalam bentuk candi. Satu lid ya. Oke. Baik, jadi,